Sekelompok orang tak dikenal menyerang 15 prajurit TNI Ed Kompi Ayonif 900 Satya Bakti Wirotama di lapangan futsal kerobokan, Badung, Bali pada Rabu, 7 Februari 2024. Satres Kim Polres Badung menangkap 10 orang terduga pelaku penyerangan. Kabit Humas Polda Bali Kombes Jensen mengatakan polisi sudah menetapkan 6 orang tersangka. Untuk pelaku mulai kemarin sudah kami tahan, untuk proses selanjutnya 6 tersangka, yaitu DJD, LIL, MMK, SM, HD alias H, YMK, kata Jensen saat dihubungi pada Jumat sore, 9 Februari 2024. Jensen menjelaskan berdasarkan keterangan para saksi, rekaman CCTV dan bukti petunjuk lain, hanya 6 orang yang terbukti bersalah. Sedangkan, 4 orang lainnya tidak terlibat. Penyerangan itu terjadi sekitar pukul 20 Wita saat Sersan 2 STV beserta 15 orang anggota TNI Kompi Ayonif 900 SBW akan mengikuti pertandingan futsal. Lalu, mereka memarkir sepeda motornya di samping kanan lapangan futsal. Beberapa saat kemudian, serta STV kembali ke tempat parkir untuk mengecek ponselnya yang tertinggal di dasbo art motor. Karena tidak ketemu, Serda STV bertanya kepada salah satu orang yang duduk di dekat sepeda motornya, apakah melihat ponsel di sana. Namun, karena orang itu salah paham maka terjadilah adu mulut. Orang itu kemudian pergi, dan menunjuk-nunjuk Serda STV dengan mengatakan tidak takut terhadap anggota TNI. Beberapa menit kemudian, orang itu kembali ke arena futsal bersama kurang lebih 10 orang dengan membawa senjata tajam. Mereka kemudian melempar batu ke arah prajurit TNI yang duduk di dalam lapangan futsal. Akibatnya, Serda STV mengalami luka di bagian dahi dan pipi kirinya, mereka juga kembali membawa masa lebih banyak, sekitar 30 orang dilengkapi senjata tajam. Pukul 20.55 Wita, anggota Polsek Kuta Utara tiba di TKP dan situasi sudah dalam keadaan aman.